Kolam renang dan pancing Lembah Walinau berlokasi di Jagadua Jalan Arnold Mononutu, Desa Tumaluntung, Kejumatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Lembah Walinau ini ada kolam khusus untuk anak-anak dan orang tua. Lebih menarik, di sana juga ada waterboom dan tersedia juga gazebo. Pengunjung yang akan berenang akan dipatok tarif Rp30.000 per orang, baik anak-anak maupun orang tua. Untuk informasi selenggapnya, akan disampaikan langsung oleh Wartawan Rebun Manado, Vistel Mukuan. Silahkan Rekan Vistel. Ya, makasih Rekan Mei. Dari hasil pantauan kami memang di Lembah Malinau ini, untuk saat ini masih sangat sedikit pengunjung. Hal itu dikarenakan masih pandemi. Memang menurut owner, pemilik Pak Yoce, menurutnya semenjak ada pandemi ini memang pengunjung sangat-sangat menurun. Sebelum pandemi, baginya di hari libur atau weekend Sabtu dan Minggu, biasanya ramai pengunjung, baik orang tua sampai anak-anak. Namun, ketika pandemi tahun 2020 hingga saat ini, meskipun sudah menurun, apalagi di Minahasa Utara, saat ini tidak ada pasien COVID-19. Namun, bagi pemilik menyampaikan, masih sangat sedikit pengunjung yang datang di Lembah Malinau ini. Dan memang dari hasil pantauan kami, di sana ada banyak kolam, kolam-kolam ikan, ada ikan mas, dan ikan nila. Dan di sana juga ada berbagai gasebo, ada kolam-kolam renang, ada khusus anak-anak, dan ada khusus orang tua. Lebih menariknya lagi di sana ada waterboom. Jadi, bagi pengunjung lebih menikmati dengan adanya waterboom. Di sana juga ada gasebo. Nah, untuk gasebo disewakan yang bisa menampung 100 orang, itu sudah termasuk tempat duduk dan ada sound system. Bisa disewakan kalau ada kegiatan keluarga, perkantoran, atau acara-acara umat. Di situ bisa disewakan dengan uang 1 juta setengah, mereka bisa menempati gasebo yang berukur, bisa menampung 100 orang. Namun, itu belum termasuk bagi pengunjung yang ingin mandi. Meskipun mereka sudah menyewa gasebo, namun jika ingin mandi harus membayar Rp30.000 per orang. Karena memang kalau mandi di kolam ini, baik orang tua dan anak-anak harus membayar Rp30.000 jika ingin mandi. Nah, ada juga gasebo yang bisa menampung 30 orang, pengunjung harus membayar Rp350.000. Selain itu, ada juga yang bisa menampung 20 orang dengan bayaran Rp250.000. Nah, disana tersedia makanan-makanan ringan seperti mie siap saji, kopi dan minuman-minuman ringan seperti nutrisari, baik panas seperti kopi panas maupun dingin disana tersedia. Tersedia juga gorengan-gorengan. Nah, lebih menariknya lagi disana banyak pohon-pohon kelapa yang cukup pendek, sehingga bagi owner menyampaikan jika pengunjung ingin minum air kelapa langsung bisa dipetik sendiri atau mencari sendiri nanti dipetik oleh tukang yang berada disana dengan harga hanya Rp5.000. Nah, selain itu di kolam ini menyediakan bagi pengunjung yang hobi memancing, yang ingin memancing bagi pengunjung harus membayar uang karcis Rp15.000. Dan mereka membawa pancing sendiri. Dan jika mereka mendapat ikan, ikan itu harus dibeli dari pemiliknya. Per kilo kalau ikan nila atau mujair itu Rp35.000, kalau ikan mas Rp40.000 per kilo. Karena bagi pemiliknya Pak Yoce, dia sampaikan, jika tidak dibeli, uangnya akan, maksud kami ikannya akan mati karena sudah luka kan di bagian mulut. Jadi, ya berharap jika ada yang ingin memancing dan mendapatkan ikan, harus dibeli. Karena kalau tidak dibeli juga dan langsung dilepaskan kembali, bisa saja ikan itu akan mati. Ataupun kalau tidak langsung mati, akan jadi sangat kurus karena sudah terluka di bagian mulutnya. Dengan begitu, Pak Yoce sampaikan, untuk saat ini karena masih sangat suni, karena masih di tengah pandemi, ya harapkan agar pandemi ini segera pulih. Karena semasa pandemi ini, kurangnya pengunjung banyak bahan yang harus dia beli untuk merawat kolam ini. Apalagi baginya untuk barang-barang yang akan dia beli untuk pembersihan kolam ini, sudah naik dua kali lipat malah lagi. Dan ia merasa pengunjung sudah sangat sedikit. Karena itu dia berharap agar pandemi ini segera berlalu. Demikian, Rekan Mei. Baik, terima kasih Rekan Vistel atas wakonan Anda. Dan tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai owner dari kolam renang dan pancing lembah Walinau. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita akan buka setiap hari. Setiap hari. Dari jam berapa saat? Dari jam 9 sampai jam 6 sore. Itu dibuka. Kemudian, di dalam kolam renang juga ini ada fasilitas yang kami siapkan untuk grup-grup. Jadi di situ ada bagasibu-bagasibu. Misalnya ada kelompok-kelompok, katakanlah ada... Ibadah badang atau kegiatan apa ya? Kegiatan apa saja atau rapat. Nah, itu bisa diorang memanfaatkan. Ya, tergantung. Kalau dipe jumlah orang itu banyak. Misalnya lebih dari 50 orang ada tempatnya. Itu yang 100 sewanya? Itu 1 juta setengah. 1 juta setengah satu hari. Tapi dipakai sehari itu ya? Iya, 1 hari full. Jadi kalau mandi bayar berapa? Mandi bayar. Berapa bayar? Bayar 1 orang Rp30.000. Rp30.000. Jadi kalau cuma sewa, cukup sewa. Kalau mandi tetap harus bayar. Siapa yang mandi bayar ya? Selain itu ada gasibu ukuran berapa lagi? Nah, di situ juga ada... Jadi ini gasibu ini ada tiga macam. Iya. Jadi yang pertama tadi 1 juta setengah. Itu merupakan aula dan... Kemudian gasibu ada yang 350 untuk 30 orang. 30 orang. Kemudian ada yang 250 untuk 20 orang. Ada yang di dalam, ada yang di luar kolam. Karena kolam ini kita paga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.